Ya, pemirsa fasilitas pendidikan di sejumlah desa yang berada di kawasan Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Moro Jambi, terendam banjir. Salah satu sekolah dasar negeri 154, desa Teluk Jambi, sehingga aktivitas belajar tetap buka di tiadaka. Banjir yang terjadi di Kecamatan Taman Rajo, selain merendam permukiman dan perkebunan warga, banjir juga merendam fasilitas pendidikan seperti DSD Negeri 154, desa Teluk Jambi, kecamatan Taman Rajo. Sudah lima hari aktivitas belajar tetap buka diliburkan. Rosali Karis Teluk Jambi, SD yang tidak jauh dari tempat kediamannya menyebutkan, banjir ini terjadi telah hampir dua minggu, sehingga kegiatan belajar dilakukan secara daring. Dikarenakan air yang menggenangi sekolah dan beberapa rumah sakit ini. Dan beberapa rumah saat ini masih dalam kondisi sangat tinggi. Rosali juga meminta kepada masyarakat untuk mengawasi anak-anaknya saat bermain air, sekaligus waspada terhadap hewan buas seperti buaya, ular, dan lainnya. Dan hari ini seperti, kondisi seperti apa? Sudah surut atau kemana? Kalau saya tengok, nama-nama, cuma tidak begitu dakasnya naik. Menurut data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Moro Jambi, sekolah yang terdapat banjir diperkirakan puluhan sekolah. Seperti di kecamatan Kumpi, ada 11 sekolah dasar, Taman Rajo ada 5 sekolah dasar, dan 4 SMP yang juga ikut terendam banjir. Melihat kondisi tersebut, Disti kembali memperpanjang pembelajaran secara daring hingga 13 Januari 2024, dan kembali belajar tata muka pada Senin tanggal 15 Januari 2024. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.